Assalamualaikum Pantauan Tribun Lombok.com, Manferi kompak mengenakan baju berwarna putih dan dibawa menggunakan mobil hartap putih. Bukan hanya roda 2 dan roda 4 mengikuti iring-iringan ke KPU. Terlihat juga adanya mobil Tronton yang dilengkapi dengan-dengan pengeras suara. Pasangan ini tiba di KPU Kota Bima sekira pukul-pukul 15.13 dan langsung menuju ruang pendaftaran. Juru bicara tim pemenangan pasangan Manferi, Amir Syarifuddin mengatakan sesuai informasi yang didapatkan. Dalam iring-iringan adanya mobil Tronton dan atas inisiatif dari masing-masing tim kelurahan. Ia melanjutkan pasangan ini berangkat dari kediaman di BTN Sadia dan diiringi warga yang berada di kelurahan sekitar. Selanjutnya akan berkumpul dan deklarasi di lapangan Serasuba, Kota Bima, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 13 Wita. Pasangan kemudian berkeliling dengan mobil yang sama menyapa warga Kota Bima. Deklarasi dihadiri sekitar 12 masa yang akan mengikuti. Ia melanjutkan, tim pemenangan sudah berkoordinasi dengan Kesbangpol Kota Bima, pihak kepolisian, Kodim hingga Bawaslu. Sebab diakui bakal ada kemacetan lalu lintas, lantaran belasan ribu orang yang akan mengikuti iringan-iringan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia!